Intro Tidak cukup mudah untuk bisa menciptakan ekosistem bawah laut di dalam akwarium karena dibutuhkan seni dan imajinasi dalam menata tanaman air sehingga memunculkan dampak landscape di bawah air yang menarik dan indah namun bagi Heru Purnama Wijaya warga Purimangundikaran nganjuk kota ini tidaklah sulit untuk membuat aquascape dengan berbagai tema salah satunya ia mampu membentuk pemandangan bahwa air dengan tema natural pembuatan aquascape sendiri dimulai dengan persiapan peralatan seperti gunting, cutter, dan lem air serta berbagai media tanam seperti kayu satigi, batu, pupuk dasar, dan berbagai jenis tanaman air tentunya tank aquarium sudah lebih dahulu disiapkan aquarium kosong diisi dengan pasir usai semua media dibersihkan dengan air maka mulailah menaruh media pasir jenis silika ke dalam aquarium kemudian dituangkan pupuk untuk tumbuhan dasar usai pupuk dilanjut dengan menaruh krikil hingga penataan kayu jenis sang tigi setelah semua tertata rapi dan menarik barulah diisi air tawar untuk kemudian dibiarkan hingga satu minggu guna proses penjernian dan penumbuhan bakteri yang menguntukkan usai seminggu air dikurangi separuh dan kemudian barulah ditata berbagai jenis tanaman di pasir dan diantaranya kayu serta bebatuan kemudian kembali disi air lagi hingga penuh dan pasang filter untuk penjernian air barulah aquascape siap untuk dinikmati dan dipasarkan menurut Heru Purnama Wijaya ia menggeluti sebagai pengracin skip sejak lima tahun lalu awalnya merupakan ketertarikan akan dunia ikan dan media tanam aquascape disamping itu juga untuk mengisi waktu luang saat libur kerja sebagai ASN di RSUD Kabupaten Nganju lagi membuat aquascape bedanya dengan akwarium biasa apa? kalau akwarium biasa itu biasanya pakai bahan-bahan yang tidak hidup jadi kayak batu, tanaman-tanaman plastik seperti itu kalau aquascape itu semacam tiruan ekosistem jadi di dalamnya itu ada tumbuhan asli ada ikan, ada batu, ada kayu nah itu nanti tumbuhan-tumbuhannya pun nanti berfotosintesis layaknya seperti tumbuhan di alam hasil karyanya sebagian di koleksi serta dijual belikan bila ada yang berminat untuk ukuran aquascape 60x30x36 dijual dengan harga sekitar 3 juta rupiah lengkap dengan meja jati dan filter jumbo dua baris ia berharap usahanya mampu menembus pasar hingga luar kota Nganju serta mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat sebagai usaha UMKM rumahan terlebih aquascape di Nganju merupakan produk baru di kota angin bila anda berminat bisa hubungi langsung berbagai jenis koleksi aquascape kami dari Kabupaten Nganju Radian Bagus melaporkan berat terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton